selamat menikmati pegon ada pegonnya juga dan valkalam juga ini ya jadi tiga jadi sebenarnya ini berimbasnya yang dirasakan oleh yang punya pokoknya ini di suatu tempat warung dipasangi ini namun tidak ada hasil dan malah secara metafisika ini ada penunggunya biasanya Al-Tosam atau Jimat atau Wafak Wefik ataupun Raja Pegon valkalam gini biasanya apa ya energi atau kodam-kodam hidamnya tapi ini bukan dari satu pengawalnya yang ada di sini adalah sesosok jin jadi kalau Raja seperti ini tidak boleh dilarung atau disobek-sobek harus dibakar dengan api membara bukan api kecil atau korek api harus api membara sangat berbahaya sekali Raja ini bila mana tidak mempunyai dekengan guru sanat salaf yang jelas sangat berhati-hati sekali ya ini bisa nyampluk Anda kalau Anda kuat berarti bisa nyampluk keluarga jadi harus totalitas pemagaran ya ini persiapan akan mau dibakar ya 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 pemirsa YAUTB Haskarwangi jadi pembakaran ini tidak harus semerta-merta ya harus pakai api membara sangat membara sekali karena pengawal Raja tersebut tadi adalah bukan main pokoknya ada salah satu jin yang mengawal selalu lepas ya ketika membakar tidak ada angin atau apa rajanya itu kayak tidak mau di tengah-tengah barah api tapi Alhamdulillah dengan izin Allah dan perlindungan Allah request yang minta ajatnya pasiennya bawa atau yang lain hati-hati jangan sembarangan mencopot Raja Jimat Lafak WV atau memusnahkan ada tata caranya sendiri dan harus ada pengawas kalau membakar aja gini hati-hati jangan di tempat sembarangan takutnya sawaf energinya atau penunggunya tidak semerta-merta hangus seketika bisa berkeliaran dan disini sebelum membakar tempat sudah dikondisikan baik secara spiritual metafisika dan doa ini untuk pelajaran para pemirsa semuanya maupun subscriber YOTB Askarwangi itu tadi saya tidak tahu ajaran dari mana jimat wafak WB atau altosam atau palkalam atau gimana jadi itu tadi sebenarnya pegon dan palkalam bukan apa ya kalau dikatakan raja realnya bukan sih bukan raja itu tadi jadi harus ada pembelajaran khusus terus em selamat menikmati terima kasih ya itu tadi saran dan pesan saya semoga video ini bermanfaat bagi semuanya para viewers dan subscribers selamat melanjutkan aktivitas kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat menikmati